Intro Ayang, Yarafud and welcome back to my channel Selamat datang kembali di sesi reading vlog aku Untuk reading vlog kali ini, aku akan share reading progress Aku baca 3 buku pertama dari serial Bumi Terilie Setelah sekian lama, akhirnya kali ini aku punya kesempatan untuk memiliki bukunya Dan juga baca mulai dari buku pertamanya, yaitu Bumi Untuk novel Bumi ini sendiri, aku sudah membacanya sampai halaman 113 Dan di novel Bumi masih tahap pengenalan Yang mana di dalam sini kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh utama kita Ada Raib, Ali dan juga Sally Tetapi untuk di novel Bumi ini kayaknya akan lebih fokus ke Raib Karena di sini menggunakan sudut pandangnya Raib Dan di sini kita tahu bahwa Raib itu punya kekuatan bisa menghilang gitu Dan akhirnya aku tahu kenapa orang-orang pada nge-hype serial Bumi ini Karena dari buku pertama aja, sekali baca satu bab Itu bener-bener seru banget Narasinya enak, mengalir Terus belum lagi ditambah dengan kerecehan-kerecehan Yang menurut aku ini bikin ketawa-ketawa sendiri gemes Tingkah Raib yang kadang gampang marah Kemudian Ali yang jahil Terus Sally, sosok sahabat Raib Yang dia itu bener-bener supportif banget Aduh, pokoknya seru banget deh di sini Sampai semalam itu bener-bener semalam aku rekor membaca 100 halaman lebih Biasanya kalau malam hari itu aku susah menghabiskan banyak halaman Karena keburu ngantuk, tapi ini tuh enggak And yep, aku mau lanjutin dulu untuk baca seri album ini Terima kasih telah menonton! Halo, jadi aku sudah membaca novel bumi ini sampai halaman 304 Dan sampai halaman itu kita akan mendapati Kalau tiga sahabat Raib, Sally, dan juga Ali Sudah memasuki dunia paralel Hal itu bermula ketika di sekolah mereka itu ada perbaikan listrik Dan berujung menjadi chaos Sehingga Raib dan Sally ini terpaksa mengeluarkan kekuatan mereka Untuk menghalau bahaya tersebut Dan kemudian Ali melihatnya Dan Ali ini bertekad untuk menyembunyikan mereka berdua di aula sekolah Supaya enggak ada orang yang lihat mereka bisa mengeluarkan kekuatan Semacam sihir seperti itu Tapi ternyata di aula itu mereka bertiga bertemu dengan Tamus Yang mana kalau teman-teman sudah baca novel serial bumi seri lia ini Pasti tahu kalau Tamus itu semacam tokoh villain gitu disini Terus mereka bertiga diselamatkan oleh Miss Helena Dan juga kemudian Miss Helena ngirim mereka melalui lubang hitam gitu Supaya selamat dari Tamus dan berakhir di rumahnya si Raib Nah disitu Miss Helena berpesan supaya Ali ini membaca buku PR matematikanya si Raib Dan ternyata itu bukan buku biasa Karena dari buku itu ternyata kemudian menghantarkan mereka bertiga ke dunia paralel Yaitu klan bulan Kemudian disitu ternyata konflik mulai menanjak Bahwa Tamus dan juga pasukan bayangan itu mulai mengepung disitulah semacam Akan ada kudeta atau gimana gitu Udah sih aku baru sampai situ Aku mau lanjutin baca dulu pengen cepet-cepet selesaiin Karena ini ceritanya udah mulai seru Nanti kalau sudah selesai aku update lagi Hello yow Finally aku sudah menyelesaikan serial buminya Terelie Dan disini itu klimaksnya kita akan mengetahui misi Tamus sebenarnya itu apa Dan disini kita juga akan melihat pertarungan ketiga sahabat itu melawan Tamus dan menyelamatkan Miss Helena Selain itu disini kita juga akan mendapati bahwa Ali itu ternyata punya kelebihan lain Selain dia jenius Ternyata Ali ini juga bisa berubah menjadi beruang Dan sejauh aku membaca novel bumi Terelie Rasanya tuh seru banget Menurut aku ini bukunya bener-bener bisa bikin otak kita refresh Karena di dalam sini itu banyak sekali candaan juga Yang menghibur Terus kita juga akan mendapatkan trivia-trivia menarik Terus quotes-quotes gitu secara tidak langsung yang diungkapkan oleh setiap tokoh di dalamnya Dan bonusnya ketika membaca buku ini tuh rasanya kita kayak lagi masuk ke dunia lain Dan menikmati kecanggihan teknologi dan juga keindahan alam dari klan yang dijelajahi oleh ketiga sahabat itu Tapi untuk buku pertamanya ini endingnya cukup gantung Makanya aku gak sabar banget pengen baca buku keduanya yaitu bulan So stay tune terus di reading vlog kali ini Halo semuanya kembali lagi di reading vlog serial bumi Terelie Kali ini aku akan melanjutkan untuk membaca serial kedua yaitu bulan Sebenarnya aku tuh sudah membaca buku ini Cuma aku tuh sebelumnya belum sempat record Karena lagi lumayan hektik ya akhir tahun ini Banyak persiapan-persiapan juga Terus aku ada job lain Dan aku tuh juga ketika baca ini lupa untuk record progress bacanya Karena aku bener-bener tenggelam banget dengan cerita yang ada disini tuh Sampai aku sudah membaca halaman 280 guys Oh my god maaf banget aku baru bisa update sekarang Tapi ya tidak apa-apa Jadi untuk buku keduanya yaitu bulan Ini tuh menceritakan tentang ketiga sahabat yaitu Raik Ali Seli Yang setelah kepulangannya dari klan bulan Itu kemudian kayak ada misi lagi untuk pergi ke klan matahari Semacam untuk melakukan diplomasi gitu loh disana Tapi setelah sampai di klan matahari Ternyata mereka ini kayak diharuskan untuk mengikuti festival Menemukan bunga matahari yang pertama kali mekar Dan ternyata festival itu tuh bisa dibilang cukup ekstrim gitu loh Disini kita akan mengikuti petualangan tidak hanya dari ketiga sahabat Tapi juga kita akan dihadirkan dengan tokoh baru yaitu Ili Menurut aku untuk novel keduanya ini petualangan di dalamnya lebih seru Dibanding buku pertamanya Hal itu tentunya karena di buku pertama lebih ke fase pengenalan gak sih ya kan So ini masih ada seratusan halaman lagi yang harus aku baca Jadi update-nya aku cukupkan sekian Aku pengen menyelesaikan novel ini Nanti kalau udah akan aku update lagi Halo ya everyone I'm back Dan aku sudah menyelesaikan novel bulan Ternyata di bagian klimaks mendekati ending itu ada semacam plot twist tipis-tipis Bukan tipe plot twist yang sangat mengagetkan Cuma menurut aku ya lumayan Tapi endingnya guys Sumpah aku tuh gak expect bakal kayak gitu endingnya Aku sangat meyayangkan endingnya ya Mungkin ini masih akan ada keterkaitan di buku-buku seri selanjutnya Cuma aku kayak agak kurang terima gitu dengan ending disini Kenapa gitu harus seperti itu ujungnya Aku gak ngebayangin bagaimana perasaannya Raib, Ali, dan juga Sally Ketika mereka itu harus dihadapkan dengan ujung tujuan mereka Yang seperti itu gitu kan Padahal mereka ini sudah menjalankan misi dengan baik Tapi ya namanya kita kan cuma pembaca gitu ya Kita ya hanya bisa menikmati alur pemikiran dari penulis Mau dibawa seperti apa gitu Kita tidak bisa mengaksa penulis Harus menuliskan sesuatu sesuai dengan keinginan kita Dan disini tuh aku kayaknya sudah bisa menetapkan Siapa tokoh favorit aku ya Yaitu Ali Karena ternyata Ali itu seunik itu Dia bisa dibilang cukup eksentrik ya Meskipun dia ini kayak rada tengil, usil gitu Tapi Aduh dia jadis banget Sumpah kayak Bagaimana seorang anak SMA ya Baru awal SMA Tapi dia udah punya daya analisis yang tinggi Ya itu luar biasa banget sih Bagaimana dia itu walaupun tengil, jahil Tetapi dia bisa merunut logika-logika Sehingga mereka ini ketika menghadapi kesulitan bisa survive Dan aku juga gak heran sih Kalau akhirnya novel serial Bumi Terielia itu hype banget Karena selain memang alur ceritanya disini itu unik Seru untuk diikuti Ternyata kita gak cuma hanya dapet hiburannya aja guys Karena disini itu banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita ambil Dan juga seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya Bahwa disini pun juga pasti turut disertakan dengan trivia-trivia yang bisa menambah pengetahuan kita Dan hal itu juga merupakan indikator bahwa seorang penulis ini ketika mau mengeksekusi karyanya Mau melahirkan sebuah karyanya Itu risetnya gak main-main So ya itu dia tadi update untuk reading vlog novel bulan Aku pengen banget buru-buru lanjutin untuk baca buku selanjutnya yaitu Matahari So sampai jumpa di update selanjutnya Annyeong Halo, halo, welcome back Jadi beberapa hari yang lalu aku sudah menyelesaikan buku pertama dan kedua serial Bumi Terilie Jadi untuk saat ini aku akan lanjutin untuk membaca buku ketiganya yaitu Matahari Karena setelah membaca novel keduanya Aku tuh merasa kayak makin penasaran gitu loh untuk tau kelanjutan dari serial Bumi ini Seperti biasa nanti aku akan record reading progressnya dan juga aku akan kasih update ke kalian Halo, guys Guys, kembali lagi di channel aku Oh my god, aku tuh lagi heran banget sama rambut aku ini Kenapa kalau di depan kamera tuh kayak gak bisa bagus gitu loh Susah banget diaturnya Padahal baru aja keramas gitu Tuh Sekarang pake turn lap Kalau kayak gini seperti rambut singa But, anyways Dan dihiraukan rambut aku Sekarang mari kita move on It's time untuk update bacaan ini Matahari, buku ketiga serial Bumi Terilie Aku sudah membaca sampai halaman 128 Dan di buku ketiga ini dibuka dengan Ali yang ternyata itu dia sudah masuk ke klub basket SMA-nya Terus dia itu jadi punya banyak penggemar gitu loh Dan di ending buku kedua itu kan mereka akhirnya pergi ke kelan bulan Tapi kayak gak ada kelanjutannya gitu Ternyata kelanjutannya itu dibahas di buku ini Kita akan diceritain mereka tuh ngapain aja di kelan bulan Nah setelah kepulangan mereka dari kelan bulan Itu Ali dikasih semacam apa ya Flashdisk super canggih dari kelan bulan sama Af Dan isinya itu adalah semua buku-buku koleksi di perpustakaan kelan bulan As you guys know Ali yang orangnya ini super jenius banget Suka baca buku Dari apa yang dia dapatkan oleh Af itu bener-bener dia serap Dan akhirnya si Ali, si jenius itu tuh bikin eksperimen untuk membuat kapsul Dan kapsulnya itu punya teknologi yang canggih banget Karena Ali bisa menggabungkan, mengkombinasikan teknologi-teknologi dari kelan bulan dan juga kelan matahari Pokoknya keren banget itu klannya Dan gak cukup sampai di situ Ali ini yang orangnya menurut aku dia tuh pengen tau segala hal Rasa ingin taunya itu tinggi Dia mencoba mencari tau tentang kelan bintang yang katanya sangat susah untuk diketahui Ali ini memaksa Raib dan juga Sally untuk pergi ke kelan bulan Karena menurut analisisnya itu dia tau dimana letak kelan bulan Tapi awalnya itu kan Raib menolak ya Karena dia sudah berjanji dengan Af dan juga Miselena untuk tidak menggunakan buku PR matematikanya untuk membuka portal Tapi lagi-lagi si jenius Ali itu bisa menemukan jalannya Terus akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi Nah disitu sebenernya ada pergulatan di batin Raib Karena mau gak mau Raib ini harus ngomong jujur ke kedua orang tuanya Nah disini kemudian akhirnya Raib memberanikan diri untuk mengungkapkan segala sesuatunya kepada kedua orang tuanya Yang mana ternyata memang gak sebegitu kaget juga orang tuanya Karena sedikit banyak orang tuanya juga tau background dari Raib ini Dan jujurly ketika aku baca novel matahari ini gak kerasa loh guys Kayak cepet banget gitu loh Berasa page turner banget buku ketiga ini dibanding dua buku sebelumnya yang sudah aku baca Halo semuanya Selamat datang kembali di channel aku dan juga reading vlog seri albumnya Terelie Sekaligus merupakan update terakhir aku baca novel ketiganya yaitu Matahari Sebelumnya kan aku update kalau Raib Alisali itu akan melakukan perjalanan ke Klan Bintang Sekarang aku akan lanjutkan untuk share bagaimana kisah mereka berikutnya Jadi setelah mereka bertiga ini setuju untuk pergi ke Klan Bintang Ada di perut bumi Setelah mereka berhasil melewati lorong-lorong kuno itu dengan berbagai rintangannya Mereka akhirnya bertemu dengan sosok Far Far atau Fa'ar Aku kurang tau gimana cara bacanya Soalnya nama di serial bumi Terelie ini unik-unik banget Nah Far ini semacam kayak bisa dibilang sesepuh dari Klan Bintang Yang punya kekuatan super juga Tapi dia ini sebenarnya berasal dari Klan Bulan Setelah mereka bertiga bertemu dengan Far Kemudian mereka dikenalkan dengan Klan Bintang Terus dikenalkan dengan teknologi-teknologinya Tapi rasa senang yang mereka dapatkan itu tidak bertahan lama Karena setelah itu mereka harus dihadapkan dengan Dewan Kota Yang diktator dan semena-mena Entah misi apa yang diemban oleh Dewan-Dewan Kota itu Sehingga Dewan Kota ini mengincar Raik Ali dan juga Sally Tapi disitu kemudian terlibat pertarungan ya Antara mereka bertiga dan juga Dewan Kota Dan menurut aku itu pertarungannya seru banget Oh my God Karena disini meskipun agak kasian ya sama mereka bertiga Cuma tegangnya itu dapat banget Aku sampai deg-degan gitu loh ketika baca Soalnya bayangin mereka bertiga itu harus melawan Dewan Kota Yang pasukannya itu banyak banget Belum lagi dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih Klan Bintang Yang lebih canggih lagi dibanding Klan Bulan dan Matahari Tapi justru yang menarik disini adalah Kita jadi melihat ketiga tokoh utama di dalamnya itu bisa mengeksplore lagi kekuatan yang mereka miliki Terutama yang paling kelihatan itu Sally Gila ini Di novel ketiganya Sally itu keren banget Karena dia berhasil meluarkan kekuatan-kekuatan supernya yang luar biasa banget Meskipun kemudian akhirnya ketiga sahabat itu bisa menaklukkan Dewan Kota Tapi justru setelah itu muncul konflik lagi Dan akan terlihat misi Dewan Kota sebenarnya itu apa Dan hal itu akan diceritakan dilanjutkan lagi di buku keempatnya yaitu Bintang Itu dia tadi untuk update terakhir dari reading vlog novel ketiga serial bumi yaitu Matahari Kalau untuk novel ketiganya ini Aku rate 4,7 Karena memang petualangannya lebih seru dibanding dua buku sebelumnya Aku baru ingat Aku waktu update bacaan buku pertama dan kedua itu aku kasih rate gak sih? Yaudah deh kalau aku lupa aku kasih ulang aja disini Jadi untuk novel bumi aku rate 4 dari 5 bintang Kemudian untuk novel bulan aku kasih rate 4,3 dari 5 bintang Dan sekali lagi untuk Matahari ini 4,7 Dan sejauh ini aku membaca serial bumi Jujurly aku suka dengan premisnya yang unik mengangkat tentang dunia paralel Cuma disini yang aku sadari adalah pola di setiap bukunya itu kayak hampir sama Jadi mudah ditebak gitu loh Sejauh aku membaca tiga buku ini belum ada twist atau hal-hal apa gitu yang mencengangkan banget Kecuali pertarungan-pertarungan mereka yang memang seru Tapi kalau di luar itu sih overall aku suka-suka aja Dari narasinya itu juga enak untuk diikuti Kemudian juga disini jokes-jokes yang disisipkan menurut aku gak gagal ya Terus apalagi ya? Ya kayaknya udah sih itu aja kesannya yang aku dapet selama membaca tiga buku ini So far so good Dari covernya juga bagus ya kan bagus banget Ini kayaknya bisa bersaing deh dengan fantasi-fantasi luar gitu Jadi itu dia tadi reading vlog serial bumi teriliye part 1 Nanti untuk part keduanya aku akan bikin video lagi supaya video ini gak kepanjangan And I think that's all for today's video Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman Kalau teman-teman suka video seperti ini jangan lupa untuk klik like-nya Subscribe Buat yang belum subscribe nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video baru dari aku Kalau teman-teman punya request Feel free juga untuk komen aja di kolom komen bawah And I'll see you guys on my next video Annyeong Sampai jumpa Terima kasih.